Pemerintah melalui Dinas Kooperasi UNKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang menggelar operasi pasar yang dilaksanakan di halaman Pasar Petir Serang Bantan pada Rabu 20 Desember 2023. Kegiatan operasi pasar tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Ada tiga barang kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pasar tersebut, yaitu beras, minyak, dan gula. Kepala Dinkop UKM Perindak Kabupaten Serang Adang Rahmat mengatakan, operasi pasar dikelar menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Banyaknya permintaan membuat harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Operasi pasar dilakukan untuk menstabilkan harga di pasaran. Selain untuk menstabilkan harga, operasi pasar juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula. Mengingat sejauh ini kondisi harga di pasar masih tinggi. Ini kebetulan dalam rangka menjelang Nataru, jadi banyak permintaan di pasar, masyarakatnya perlukan, Alhamdulillah. Kita gelat di pasar Petir, di Kecamatan Petir, dengan membawa sepako yaitu beras, 5 kg harga beras itu Rp52.000, terus minyak, merek kita itu Rp15.000, dan gula Rp15.000. Untuk stok barang dipastikan masih aman, sementara kegiatan operasi masih akan diagendakan hingga akhir tahun 2023. Leo Angkara, Jurnalis Bandung TV, dari Serang, memberitakan.